Pemirsa hujan lebat disertai angin kencang yang menerjang wilayah Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, menumbangkan satu tiang listrik hingga hampir menimpa rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa, warga dihimbau agar berhati-hati dikarenakan hujan lebat masih akan terus terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang Kabupaten Sumedang setelah sasore mengakibatkan satu tiang listrik tumbang di kawasan Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tumbangnya tiang listrik hampir mengenai salah satu rumah warga. Beruntung hanya benteng rumahnya saja yang terkena imbas robohnya tiang tersebut. Kapolsek Tanjung Sari, AKPD, dan Mulyana mengatakan, tumbangnya tiang listrik diakibatkan karena hujan deras serta angin kencang yang mengguyur Sumedang. Petugas PLN langsung mengevakuasi tiang yang tumbang, sementara untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, untuk sementara waktu listrik dipadamkan pada saat evakuasi berlangsung. Tiang listrik dan telkom yang roboh sebanyak 4 titik di daerah Pagaden antara perbatasan dari gasa Margajaya dengan Tanjung Sari. Alhamdulillah sampah sedi sedang diadakan evakuasi dan perbaikan jaringan. Untuk sementara arus tali kita arahkan dulu ke daerah Desa Cenanyu dan untuk ke lokasi kita tutup total. Sebagian mungkin tidak lama lagi pengen yang sedang berusaha untuk memperbaiki tiangan dan listrik aliran dia ke daerah kami, ke warga kami, mudah-mudahan sempurna lagi bisa menjalankan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun warga dihimbau agar tetap berhati-hati, dikarenakan hujan lebat masih akan terus terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang.